Sejumlah karateka di kota Solo, Jawa Tengah menggelar kegiatan pembagian takjil dengan cara yang unik. Kegiatan bernama cegatan dompet kempes ini melakukan razia belasan warga untuk diberi takjil dan bingkisan gratis. Inilah aksi sejumlah karateka di sebuah kampus di Solo. Karateka yang merupakan dosen dan mahasiswa ini membagikan puluhan bingkisan dan takjil gratis kepada masyarakat. Uniknya aksi berbagi takjil dilakukan dengan cara mencegat masyarakat yang melintas di sekitar lokasi, kemudian dipersilahkan masuk dan duduk di kursi depan halaman gedung. Sebelum takjil dibagikan, warga diberikan beberapa pelayanan dan hiburan, seperti pijat urat, menjawab kuis tentang Pancasila, serta memberikan sosialisasi pentingnya menjaga generasi muda dari bahaya narkoba. Salah seorang warga, Sri Handayani, awalnya mengaku kaget saat dicegat, namun akhirnya senang bisa mendapat bingkisan pizza, takjil, dan uang lebaran. Menurut inisiator kegiatan Rizki Ekanti, aksi ini mengajak mahasiswa untuk berbagi jelang lebaran dengan menampilkan poster cegat dompet kempes saat idul fitri. Pihaknya berharap dengan adanya acara ini akan terjalin keharmonisan dan bisa lebih dekat dengan masyarakat luas. Dari Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan melaporkan. Terima kasih telah menonton!